Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Alhamdulillah kita bergabung Kembali dalam sesi Malam ini, sesi kedua Dari Nafsiologi Sebelum kita mulai kita berdoa Lebih dahulu Baca kanal fatihah Atau teman-teman bisa sesuai kepercayaan masing-masing Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki Omidin Ya kena'budu wa'ya Kena'sta'in Ihdina syiratol musta'qim Syiratol ladzina An'amta'alayhim Wairil ma'lubu Bi'alayhim Wuladhalin Baiklah, kita langsung saja Kepada narasumber kita Mbak Gayatri Dipersilakan Mengampaikan materi sesi kedua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Terima kasih sudah bisa bergabung lagi pada malam ini Semoga Komuni empat Mursyid Dari Mula Enoch Elia Yesus Dan Mama Semoga bergabung lagi pada malam ini Semoga bergabung lagi pada malam ini Semoga bergabung lagi pada malam ini Oh iya Pembahasan kita kali ini Mungkin agak sedikit panjang Mungkin ya Karena ini membahas mengenai Historioseography Kita skip dari forward langsung ke halaman 3 Kata historioseography ini sebetulnya adalah kata yang saya ciptakan Itu dari kata historisisme Apa itu historisisme? Historisisme itu adalah Di antaranya adalah teori Bahwa fenomena sosial dan daya ditentukan oleh sejarah Adanya suatu kepercayaan Bahwa kejadian-kejadian sejarah Diatur oleh hukum Atau hukum di sini mungkin bisa diganti sebagai Kata Allah, Tuhan Atau tatanan semesta Seperti itu ya Kemudian kecenderungan untuk melihat Perkembangan sejarah Sebagai aspek paling mendasar Dari Beradaan manusia Dari Wikipedia Mungkin halaman berikutnya Dari Wikipedia dikatakan Bahwa historisisme adalah gagasan Yang menisbahkan pentingnya unsur-unsur Dari ruang dan waktu Seperti babakan sejarah Tempat geografis Dan budaya setempat Dalam rangka Mengkontekstualisasikan teori-teori Atau narasi-narasi Dan instrumen-instrumen penafsiran lainnya Instrumen penafsiran itu seperti Kalau di dalam sastra itu ada Semiotik, semantik Ada hermenetik Dan seterusnya Page selanjutnya Halaman selanjutnya Oke Jadi apa itu historiosiografi Yang saya ciptakan kata-kata istilah ini Itu artinya adalah tulisan Mengenai historisisme Baik menurut Sejarah, antropologi, seni Arsitektur Maupun menurut studi kekristianan Dan selanjutnya Oke Jadi di dalam Yang tadi saya bahas tadi adalah Mengenai historisisme Menurut filsafat sejarah Ada lagi secara antropologi Ada lagi secara seni Misalnya kalau secara seni itu melihat Suatu bentuk seni secara historis Gaya seni masa lalu Arsitektur itu gaya seni masa lalu Atau kalau menurut studi kekristianan Itu adalah Bagaimana menafsirkan Numerologi Kata, tempat, dan lain sebagainya Dalam teks-teks nubuat Misalnya teks Daniel Tekst YSGL Terus kitab Wahyu Seperti itu Itu adalah Historioseografi secara studi Kekristianan Halaman berikutnya Halaman 6 Jadi apa itu Historioseografi dalam Alkitab Yaitu segala teks Dalam Alkitab Mengenai gagasan Yang menisbahkan Pentingnya unsur-unsur Dari ruang dan waktu Termasuk ide bahwa Fenomena yang sedang dibahas Adalah ditentukan oleh sejarah Serta Adanya kepercayaan Bahwa kejadian-kejadian sejarah itu Diatur oleh hukum agung Bisa disebut sebagai Hukum kausalitas Hukum alam Tatanan semesta Juga teks-teks yang memuat Kecerpunyungan untuk memandang Perkembangan sejarah Sebagai aspek paling mendasar Dari keberadaan manusia Tekst-teks ini Mengkontekstualisasikan gagasan itu Kedalam berbagai genre dan gaya sastra Seperti syair, pribasa, Gulindang, pepatah, prosa, himne, dan Sebeit Jadi sebeit itu adalah Istilah untuk Genre sastra pengajaran Yang tadinya ada di Mesir Saya menggunakan istilah itu Untuk semua bentuk Genre sastra pengajaran Nah semuanya ini Merupakan drama historis Atau narasi yang membentuk Dan mengarahkan kebudayaan Dan pandangan dunia Sinaismo Jadi Semua teks di dalam akitab Bahkan di dalam akutan Atau di dalam Tekst-tekst kearifan Umat Israel yang lain Atau umat Sinai Yang meyakini Kisah Sinai Semuanya punya Kandungan historiografi Karena dia ingin membentuk Dan mengarahkan Pandangan dunia Mereka yang meyakini Kisah Sinai Tapi perlu diingat Meskipun ini merupakan Drama bersejarah Ini semua bukan Historiografi Jadi ada istilah yang namanya Historiografi Apa itu historiografi? Historiografi itu Adalah Tekst-tekst Dalam studi Kesejarahan akademik Kalau historiografi itu Kajian sejarah Sebagai disiplin ilmu Menurut tradisi Skolastik Modern Jadi misalnya Kalau kita pernah baca Buku Geger Pacinan Atau kita baca buku Sejarah Nasional Noto Siapa itu saya lupa Itu adalah historiografi Modern Dia berdasarkan Tradisi Skolastik Modern Sedangkan Historiografi itu Segala teks Yang menisbahkan Itu tadi Hal-hal yang berkaitan Dengan historis Sejarah Perjalanan sejarah Manusia Tentu saja Persamaan keduanya Adalah sama-sama Membahas Suatu sejarah tertentu Kalau misalnya Historiografi itu Membahas Bung Karno Atau Orang Cina Di Surakata Atau di Kampung Benteng Misalnya kan Itu secara Kekajian modern Ada metodologi modernnya Kalau historiografi Itu bisa Apa saja Yang bermaksud Sebagai Narasi Yang bersejarah Drama sejarah Tuh Oke Selanjutnya Nah Di dalam Bagian awal Sekali The Love and I Sudah Dikatakan oleh Thomas McEwen Suatu Mukah Bima Yang sangat penting Mungkin bisa Balik ke Forward Halaman yang Kedua Halaman yang kedua Oke Coba kita Lihat Kata-katanya Thomas McEwen Di sini Yang punya PDF-nya Aditur Saya sudah Dijemahkan Jadi Sejak awal The Love and I Atau Builuk Al-Furcon Ini Dia menekankan Mengenai jiwa Jiwaku Kemudian Dia menekankan Mengenai Pengalaman kita Secara Kemanusiaan Kita Ini memiliki Keterbasan Dan Dia juga Mempertanyakan Apakah Manusia Adalah Yang mengukur Salah dan Benar Baik itu Mereka yang Menggunakan Reasoningnya Logikanya Atau Mereka yang Merasa merdeka Secara Keduaan Atau Mereka yang Punya Kekuasaan Jadi Dari awal Pergumulan Inilah Yang ingin Dicari Atau Ingin Diperhatikan Ingin Supaya Kita Renungkan Dan Kita Amati Dari Citab The Love And I Kemudian Kita Melihat Bahwa Ada Kata-kata Di Sini Tetapi Hanya Ada Satu Tuhan But If There Is One Violent Love He May Extend A Hand Though It Be Glove A Hand Of Preparation In My Need A Word Of Knowledge And A Love To Feed The Soul Whose Beren Corners Let The Light To Know The Right From Wrong At The First Jadi Dari Sini Sudah Ada Suatu Indikasi A Hand Of Revelation In My Need Berarti Itu Sesuatu Pergerakan Atau Dinamika Yang Selaras Dengan Gerak Sejarah Berarti Sudah Menyadari Bahwa Yang Namanya Revelation In My Need Berarti Itu Selaras Dengan Gerak Sejarah Ada Historioseography Di Sini Itu Secara Mukadima Sekarang Kita Akan Melihat Awal Sekali Dalam Akta Sudah Ada Yang Namanya Historioseography Ini Sudah Langsung Historioseography Bisa Langsung Ke Halaman 7 Kita Tahu Bahwa Di Dalam Tekst Pertama Di Dalam Taurat Adalah Genesis Atau Kejah Kejadian Atau Bereshit Yang Menarik Bereshit Ini Namanya Diambil Dari Kata Bereshit Diawali Dari Huruf Ba Begitu Juga Dengan Al-Quran Dimulai Dari Huruf Ba Bismillah Hilman Hirohim Maka Kalau Kita Kapan Kapan Kita Punya Waktu Kita Bisa Memahami Hadis Yang Mengatakan Aku Adalah Titik Di Bawah Ba Itu Sebetulnya Bukan Mengenai Aksara Ba Yang Sudah Kita Kenal Dengan Bawah Ba Itu Bukan Tetapi Ada Sesuatu Yang Kepelanjutan Dari Bahwa Tekst Taurat Diawali Dengan Kata Bereshit Dan Huruf Ba Titik Disini Bukan Dalam Pengertian Aksara Sekarang Kita Langsung Ke Bereshit Ayat Pertama Ditafsirkan Atau Diterjemahkan Oleh Sehari Seperti Berikut In Starting He Created God Elohim Made The Skies And Salt The Earth Was Fain And Formless Fain Though Dark Things Over The Deep Road Pada Pada Mulanya Dia Menciptakan Rabi Elohim Berkarya Karsa Langit Dan Dulu Dulunya Sia-sia Tanpa Bentuk Polos Saja Kendati Hal-hal Gelap Berada Di Atasnya Yang Bergingkat Pada Kedalaman Jadi Dari Sini Saja Sudah Kelihatan Pertama Kita kan Membahas Luang Dan Waktu Ketika Disitu Disebut Dia Menciptakan Elohim Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Sudah Suatu Luang Dia Ceritakan Dulu Itu Sia-sia Tidak Berbentuk Maksudnya Tidak Ada Karya Dari Situ Kemudian Disebut Disitu Yang Agak Skurit Ini Saya Mencoba Memahami Tidak Diterjemahkan Seperti Dalam Artitab LAI Bahwa Roh Itu Melayang Layang Karena Itu Nanti Akan Berkaitan Dengan Pembahasan Kita Bahwa Ini Bukanlah Mengenai Semata-mata Mengenai Penciptaan Alam Semesta Tetapi Ini Adalah Hasil Perenungan Hasil Kontemplasi Dan Kesadaran Karena Resil Leluhur Mengenai Alam Semesta Dan Juga Dirinya Ayat Pertama Yang Taurat Dimulai Itu Tadi Dengan Rukba Kemudian Menyebut Kata Tuhan Yang Tunggal Dalam Bentuk Majum Elohim Itu Senada Dengan Allahumma Dalam Bahasa Arab Jadi Pertama Sekali Dia Ini Menunjukkan Gagasan Ketuhanan Itu Adalah Tauhid Atau Monorealitas Dalam Segala Kemajmukannya Jadi Saya Sebut Tadi Ini Tidak Hanya Membahas Mengenai Evolusi Yang Ada Di Luar Misalnya Seperti Teori Kuantum Atau Bagaimana Terjadinya Alam Semesta Tapi Ini Juga Kesadaran Bagaimana Dilihat Dari Dirinya Sendiri Makanya Ceritanya Adalah Roh Itu Melayang Melayang Plot Itu Disitulah Tulisan Plot Itu Adalah Dia Bergerak Tapi Keberatan Dan Penuh Beban Dan Perlihat Bahwa Beresit Ini Adalah Syair Dia Bukan Prosa Kalau Begitu Berarti Syair Itu Berarti Dia Hasil Perlenungan Dia Hasil Kontemplasi Yang Bertujuan Untuk Menginspirasi Kita Bertujuan Untuk Menjadi Perlenungan Dan juga Mudah Dihafal Oleh Generasi Jadi Kalaupun Hilang Misalnya Dulu Dulu Orang Tidak Tidak Punya Kayak Sekarang Digital Seperti Sekarang Jadi Kalau Dibikin Dengan Syair Dan Mudah Di Hafa Itu Mau Dibawa Kemana Saja Itu Akan Selalu Ingat Walaupun Mungkin Tidak Persis Sama Tetapi Inti Dari Syair Itu Yang Penting Kita Selama Ini Langsung Kalau Dengar Satu Lagu Dulu Langi Langi Itu Mudah Sekali Kita Ingat Anak Anak Yang Kita TK Sama SD Jadi Perlu Dikin Sebagai Cair Ini Bukan Berarti Mengandung Teologi Atau Instruksi Teologis Tapi Tadi Kontemplasi Dan Meditasi Bukan Instruksi Sebaid Yang Seperti Saya Bilang Genre Mesir Kuno Mengenai Instruksi Pengajaran Dan Karena Itu Syair Jadi Menekankan Dunia Yang Menarik Di Dalam Taurat Dan Al-Quran Ternyata Ada Kandungan Not Musik Atau Langgam Yang Bisa Disenandungkan Mungkin Nanti Kalau Misalnya Disini Ada Penyanyi Kita Musikalisasi Puisi Verita Disini Bisa Menyanyikan Melanggamkan Al-Quran Bisa Melanggamkan Teks-teks Masoretik Karena Memang Teks itu Diciptakan Dengan Kaedah Bunyi Seperti Masyarat Itu Yang Membegakan Yang Namanya Teks-teks Sakra Dengan Teks-teks Populer Misalnya Sehingga Sakra ini Bisa Terus Abadi Misalnya Mantra Gayatri Itu kan Sudah Berumur Ribuan Tahun Itu Karena Menekankan Bunyi Ayat pertama Dan kedua Kejadian Ini Menunjukkan Bahwa Para Resi Leluhur Menemukan Dan Menyadari Eksistensi Dirinya Dimulai Dari Suatu Keseadaan Materi Atau Keberadaan Non-materi Yang Berevolusi Secara Bergingkat-gingkat Atau Bergerak Lamban Atau Sukar Dan Disitu Digambarkan Bahwa Roh Ini Bersama-sama Dengan Waktu Dan Dengan Ruang Menciptakan Langit Dan Bumi Inilah Sejarah Alam Dan Juga Sejarah Kemanusiaan Dimulai Yang Menarik Dua Teks Ini Diberikan Sejarahan Sebanyak 18 Syair Panjang Ini Dibatikan Kok 18 Syair Itu Juga Bingung Padahal Teks Ada Dua Satu Tiga Dua Teks Ini Dua Ayat Ini Disyarahkannya 18 Saya Kemudian Menaksirkan Bahwa Angka 18 Ini Memiliki Simbol Yang Penting Apa Artinya Angka 18 Itu Adalah Hayat Artinya Kalau Di Dalam Numerologi Sinaisme Atau Israel Yahudi Saya Ingat Di Dalam Tradisi Jawa Ada Namanya Istilah 18 Generasi Dari Trah Tumerah Cumpeng Gedok Apa Apa Pesan Bosok Terus Cicit Gulut Sampai Anak Itu Ada 18 Generasi Berarti 18 Kehidupan Jadi Angka 18 Ini Memiliki Makna-makna Yang Penting Yang Dimasukkan Kedalam 11 N.I. Saya Sudah Ceritakannya Di Keras Muka Dima Bahwa Numerologi Itu Bagian Yang Penting Dari Kearifan Di Berbagai Dunia Bisa Di Halaman Berikutnya Tadi kita sudah membahas tentang ayat pertama dan ayat kedua Ayat pertama dan ayat kedua ini membahas mengenai makom pertama kemanusiaan kita Yaitu hayat atau roh yang monorealitas jadi kita semua ini secara alam ada satu kealaman satu kemanusiaan dan menurunkulah secara kemanusiaan kita adalah satu kemanusiaan Ayat berikutnya yang mengenai hari kedua Diceritakan mengenai adanya daya atau energi yang disebut terang Terang inilah sebetulnya yang memandu manusia Kita ingat pembahasan sebelumnya mengenai nafs atas dan nafs bawah Nafs atas itu adalah tempat pelita atau roh agung memancarkan sinarnya sehingga nafs bawah itu terpandu Dan menyatu dengan nafs yang satu tadi yang esah tadi ya Ayat 9 dan 13 adalah ungkapan dari kesadaran dan penemuan mengenai nafs bawah Yaitu segala unsur kebunyian kita seperti lautan dan daratan Yang dengan berinkarnasi dari nafs agung kepada nafs atas selalu kepada nafs bawah Menjadi raga yang dimulai dari sebutir benih Perenungan ini akan Terima kasih 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 Kalender ini selalu fix Kalender ini selalu dimulai awal tahunnya selalu pada hari Rabu Itu level kemanusiaan secara masyarakat secara umum Jadi setiap ayat di dalam akitab itu bisa dibahas level-levelnya. Nanti saya di bagian terakhir slide ini ada level-level itu. Ini level secara kemasyarakatan dipahami, kemudian dimasukkan penilaian pemahaman itu dalam satu teks ini. Oh iya kan kita melihat bintang-bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Pemandu untuk menghitung hari-hari. Di dalam masjid itu ada doa. Ya Tuhan, ajariah aku mengenai hari-hari. Itu maksudnya adalah mengenai kita dapat ilmu tentang astronomi. Tentang bagaimana bintang-bintang itu bisa memandu kita. Baik itu untuk layaran, pertanian, dan lain sebagainya. Ini makam keempat berarti Menjadi Ada naurus, ada tahun baru itu secara individual, secara personal. Dan di luar kita ada naurus tahun baru. Mulai kita akun yang baru awal. Halaman 9, Ini makam kelima atau hari kelima itu pembahasan mengenai jiwa-jiwa. Mungkin seperti teman kita di Kifeng di sini, yang ahli pertanian kalau nggak salah, pasti dia paham mengenai biologi. Atau teman-teman yang lain yang mungkin belajar biologi. Nah, ada jiwa-jiwa itu ada. Ada kingdom. Ada kingdom itu ada eukaria, ada perantea, ada bakteria, ada astea. Kemudian eukaria itu menjadi ada animalia. Animalia itu ada berbagai jenis lagi. Inilah yang dirangkum oleh nenek moyang kita. Melihat di alam semesta itu sebagai simbol-simbol kejiwaan. Ada jiwa tumbuh muda, ada jiwa tumbuhan, jiwa pohon yang berbuah, ada jiwa beriapan air. Jika mahluk hidup, dia merangkung, dia belum spesifik penjelasan seperti di dalam biologi modern ya. Kemudian ada jiwa binatang ternak, ada jiwa binatang mata, ada jiwa binatang air. Perhatikan ya, orang selama ini selalu menafirkan teks pertama kejadian itu, oh itu kan evolusi dari alam, ciptaan dong. Tapi di teks ini sudah langsung disebut, ada binatang ternak. Berarti di situ sudah ada apa? Domestifikasi. Sudah ada suatu manusia yang melakukan domestifikasi. Itu yang kerap kali sering diabaikan di dalam memahami dan menafsirkan teks kejadian pertama yang selalu sifatnya hanya kosmologis. Padahal sifatnya adalah antropologis banget. Menurut saya sangat antropologis dan tidak teologis. dan lebih kepada tadi historioseografi. Membahas mengenai evolusi kita secara kemanusiaan, secara kebudayaan, dan selanjutnya. Jadi, yang menarik, para resti seluruh kita menemukan dan menyadari bahwa pada tahap awal evolusi kemanusiaan, manusia mula-mula makan tubuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang berbuah. Inilah awal mula domestifikasi biji-bijian seperti padi dan gandum. agrikultur, juga ada buah-buahan, hortikultur. Katanya sih, hortikultur baru agrikultur. Jadi, dulu kok hubi bisa aslinya dari Amerika, tapi kenapa ada di Indonesia atau tebu, tebu aslinya dari Papua, kok ada di Pakistan. Itu dibawa oleh kita. Ini yang dibahas, sebetulnya dibahas di dalam teks kejadian pertama ini. Kemudian, kalimat pada ayat 29, tadi saya lupa, sebetulnya saya mengharap teman-teman itu punya, sekarang itu ada di sampingnya teman-teman itu, kitab kejadian. Kalau misalnya bisa buka kitab kejadian, akitab, atau dari e-book ya, tapi nggak apa-apa. Saya tadi lupa, saya ngasih tahu untuk di sampingnya ada kitab kejadian ya. Kalimat pada ayat 29 adalah untuk membedakan peran dan fungsi manusia di bumi dengan ayat 30, bahwa burung-burung, binatang di bumi, dan reptilia dapat memperoleh makanan di bumi secara raktum. Namun, manusia harus menasukan budidaya karena mereka mengkonsumsi dan juga beranak cucu untuk kegiatan produksi dan konsumsi mereka. Bagian ini akan saya sampaikan lebih jelas di dalam kejadian 2. Jadi apa? Sebetulnya kejadian 1 ini berbicara mengenai penemuan dan kesadaran manusia akan keevolusi kemanusiaannya sendiri. Itu mungkin ada di... di halaman 11 ya, halaman 11. Halaman 11. Nggak kesehat ya, Andi? di halaman 11. di halaman 11. Jadi itu membahas mengenai evolusi kemanusiaannya sendiri yang dimulai dari keberadaan rohnya. Lalu nafsnya. Hari kedua, ya kan? Hari ketiga adalah pertemuan seorang laki dengan seorang perempuan sehingga terjadilah inkarnasi ke dalam juh. Menubuh, tadi kan? Selanjutnya, ditiupkan roh agung. Itu hari keempat, tahun baru. dimana hal itu menjadi pelita bagi dirinya. Jadi roh itu yang memberikan satu panduan bagi dia. Kalau di dalam Kristen kita mengenai istilah roh kudus. Roh kudus itu sebetulnya artinya adalah perbuatan gaib Tuhan yang tidak bisa kadang tidak bisa kita lihat secara kita persepsikan secara indah kita. Nah, itu roh kudus. Tapi di dalam diri kita, kita sendiri bisa melakukan perbuatan roh kudus karena kita menyerahkan nafstika kepada panduan roh agung itu. Kemudian pada hari kelima, tadi kita sudah sebut tadi ada 12 jiwa-jiwa itu, tubuh itu tadi memanifestasikan jiwanya. Apakah jiwa akan jadi jiwa apa? Di dalam kasih ini jiwanya adalah manusia. Tapi awalnya kan tidak langsung jiwa manusia. jiwanya masih animalia gitu kan. Itu tadi. Kemudian keseluruhan ini makom selanjutnya dirinya adalah manusia berbeda dengan jiwa-jiwa lainnya. Itu hari ke-enam. Makanya pada ayat 29 dan 30 kan kita menemukan penjelasan yang berbeda. Oh kok manusia itu mengusahakan makanannya dari buah-buahan, tanaman, tapi kok burung-burung, ikan, dan lain sebagainya. Dia langsung dapat aja dari alam. Dia tidak perlu berproduksi, dia tidak perlu bersotok tanam, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat di situ. kemudian kita lihat ada kata jadilah petang dan pagi. Disebut sebanyak enam kali. Enam kali disebut di dalam teks pertama. Ini dapat merujuk bahwa manusia harus bekerja pada waktu terang dan beristirahat pada waktu gelap. Dan ini juga merujuk kepada pembagian nafs atas dan nafs bawah dari kesatuan naf itu. Dari dualitas, dari singularitas kepada dualitas, dari yang tunggal kepada dualitas. Ada nggak saya bikin ya di sini? Oh ada. Halaman 12. Ini mbak. Halaman 12. Yang selanjutnya, halaman 12. Oh ya, ini. Tuh ya, kita lihat contoh syarahan syarali itu dari yang semua tunggal, dari yang tidak tidak ada materi, non-materi, menjadi bermateri satu, monorealitas, kemudian jadi dualitas seperti yin and yang, disebutkan ada gelap dan terang, ada hari dan malam, ada ikan dan burung, ada monster dan manusia, ada Ali dan Fatima, ada jin dan yang, ada ruh dan nafs, ada harapan. Ini disalahkan oleh beliau bahwa selalu disebutnya ada kata pagi dan petang itu karena ada dualitas. Kemudian, stop berhenti di situ. Stop berhenti di tekstijajian pertama, baru membahas mengenai hari ketujuh, yaitu pada tekstijajian dua. di PDF saya, saya menjelaskan, tapi saya tidak akan bahas di sini, tapi bisa didiskusikan teman-teman nanti, mengenai makum secara spiritual. Kalau tadi kita membahas revolusi kemanusiaan secara fisik, jadi roh, jiwa, dan lain sebagainya, maka makal membahas ada tujuh makom. Tadi kita membahas tahap evolusi secara alam, tujuh evolusi secara kemanusiaan, kemudian saya mengafsirkan lagi dari makat berkaswari, sesuai dengan tekstijajian ini, satu ini, seperti yang juga dilakukan oleh C.A.R. Hedan, ada tujuh makom spiritual, yang sebetulnya kemarin kita sebut bahas ada lima jenis jiwa, tapi itu jenis, bukan makom. Juga ada empat kelompok manusia. Di halaman, di PDF, di halaman 11 dan 12 ada, tapi saya tidak akan bahas di sini, kita akan langsung masuk ke kejadian 2. Kejadian 2, halaman 13 ya. Setelah menyadari dan menemukan dan merenungkan alam semesta sebagaimana diri mereka adalah mikrokosmos, barulah para resi ini memulai cerita mereka mengenai di sebagai evolusi awal kemanusiaan, sebagai homo sapiens. menarik itu yang di kejadian 2 ayat 5. Ayat 2, 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan dan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. menarik itu ada kata belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Orang selalu menganggap bahwa ini seperti kosmologi, belum ada manusia, belum menciptakan manusia untuk tanah dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini tuh mau menceritakan perubahan dari masa paleolitik ke masa neolitik. Manusia awalnya itu masih mengutip di mereka mengatakan bahwa raga yang telah berevolusi sebagai manusia kemudian telah dikaruniai roh agung dan Adam itu adalah imago dei Adam adalah yang memiliki sifat dan citra Allah di dalam teks kejadian satu. Adam itu kata Adam itu sendiri sebetulnya adalah memiliki sifat tanah, kebumian, mengandung unsur tanah. Dan dia merupakan wahana dan media untuk menghasilkan dan menumbuhkan kehidupan, baca, berproduksi, dan berkarya. Maka itu di dalam teks kejadian pertama, metafora yang diambil adalah Adam atau manusia itu dibuat dari lempung dan debu memperhatikan fungsi tembikar. Begitulah fungsi dan peran manusia. Kita ingat sabda Imam Ali mengatakan bahwa di dalam diri manusia sesungguhnya terdapat semesta. Kemudian Syekh Ali mencarahkan teks kejadian satu tadi. Kita kembali ke teks kejadian satu tadi. Kan di dalam akom tiga tadi kita ingat manusia itu langsung berinkarnasi menubuh. Dia langsung tahu ini loh gue. Gue mau jadi manusia. Syekh Ali itu mencarahkannya itu sebagai semacam darus sendirian. Kalau kita sudah punya pengenai diri kita sendiri itu kan sebetulnya kita sendirian. Nggak ada yang nyaman-nyamain kita walaupun kita punya saudara kembar atau kita punya pasangan. Tetap aja kita ada bedanya dengan pasangan walaupun kita seranjang serumah. Kita tetap ada bedanya. Kita merasa tetap ada bagian dari diri kita yang sendirian. Itulah yang dibahas di dalam cerahan ini. Kita sudah tahu tujuan kita sebetulnya waktu sebelum melahir ke dunia kita sudah tahu tujuan kita hidup sebagai manusia itu untuk apa. Sekarang coba kita perhatikan kata nafs di dalam bahasa Indonesia itu bagaimana diterjemahkan. Misalnya ada kata nafsu ada kata nafas ada kata nafsi nafsi kata nafsu itu selalu meluduk kepada hawa nafsu itu sebetulnya ada bagian dari nafsu bawah. Kemudian nafsi nafsi itu tadi udah gue udah tahu siapa gue itu masing-masing sendirilah itu kan nafsi nafsi terakhir. Terus ada kata nafas kata nafas ini yang ada di dalam teks penjadian 2 ayat 8. manusia itu menjadi manusia ketika dikipkan roh agungnya bernafas dan kita kalau ditutupin hidung itu kan kita lama-lama pasti mati ditutupin hidung mulut itu menarik kan kata naf itu yang membuat kita hidup dengan nafas berarti bahasa Indonesia atau bahasa malah itu bagus banget udah menyerap kata naf itu kan jadi dari bahasa Arab atau bahasa semut ini. Setelah menggambarkan diri manusia secara individual maka resi leluhur kemudian menarasikan diri manusia secara kemasyarakatan yang dimulai dari masa paleolitik. Tapi saya akan membahas mengenai Taman Eden nanti di pembahasan mengenai toponim itu mungkin kalau gak salah keempat itu akan saya jelaskan nanti kita gak bisa waktu untuk menjelaskan gimana Eden dimana empat sungai dan lain sebagainya itu nanti di kelas keempat karena itu akan berkaitan dengan pergerakan dinamika kita nanti sampai akutan sampai konteks global kita saat ini. kehidupan di Taman Eden diceritakan di dalam kejadian dua merupakan masa akhir paleolitik ketika manusia telah mulai menemukan domestifikasi awal seperti horticultura dan mulai mendomestifikasi hewan. Para resi luhur merekam suatu hijrah atau arus migrasi ke sebelah timur Taman Eden untuk manusia meneroka kehidupan baru di situ. Jika manusia telah mulai meninggalkan kehidupan paleolitik diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu maka masa inilah yang direkam para resi luhur mengenai arus hijrah mereka untuk hidup kecepatan baru yang belum diusahakan itu. Jadi tadi saya sudah bilang mengenai teks kejadian 2 ayat 5 ini itu sebenarnya cita tentang hijrah. Saya memahami ini bisa dipahami secara teori semiotik. Itu ada memori imigran imigrasi nenek luhur kita ketika mereka mengkomunikasikan oh ya dulu itu kita belum mengenal budaya pertanian atau belum sepenuhnya gitu kan. Kita pindah ke situ. Ada teori yang saya ingin sampaikan misalnya teori ini bilang di berbagai tradisi keagamaan di dunia terdapat kearifan yang disampaikan secara sampradaya baik internal ataupun rahasia bahwa kehidupan ini ada siklus atau daud ulang persis seperti kata-kata dalam pengkotbah satu tidak ada yang baru di bawah matahari jadi sebelum zaman S berakhir sebetulnya manusia itu sudah ada kelompok manusia maju ada yang sudah maju tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang menintas untuk mereka dapat memulai kembali dari nol bersama-sama dengan mereka yang memiliki kebudayaan paleolitik atau kebudayaan transisi inilah pergumulan yang nanti akan dibahas dalam kejadian tiga ini bisa kita lihat di dalam teks dua ini ada pembahasan mengenai pohon-pohon yang bisa langsung dikutip ini bisa dibahas bahwa ini ada lambang kehidupan sekurannya mereka para resi itu kemudian lagi menceritakan adanya dua jenis pohon pohon lain itu sebetulnya adalah simbol mengenai kehidupan spiritual religius dan spiritual intelektual mereka yaitu pohon hayat dan pohon hadaat jadi 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 saya persingkat bahwa dua jenis pohon yang diceritakan dalam teks jajuan 2 itu yang dilarang itu dimakan, dikonsumsi. Itu sebetulnya ada pambang mengenai kehidupan selain kehidupan sekuler. Kehidupan itu adalah yang berkaitan intelektual dan religius. Pohon hayat itu banyak dilukiskan dalam kisah-kisah klasik Islam. Dan kemudian pohon yang saya sebut hajaat atau pohon buah kuldi dalam literatur Islam. Itu sebetulnya akan menjadi tema utama kejadian tiga. Dan itu sebenarnya tidak ada, tidak bukan secara mitologi itu berkaitan erat dengan antropologi kita. Evolusi kita dari masa maleolitik ke masa neolitik. Disebut di situ, kalau kamu makan buah itu makan buah pohon hayat dan makan buah pohon hadaat atau makan buah kuldi kamu bisa mati. Terus dipahami kata mati di dalam tradisi sinarisme itu punya dua dimensi. Artinya apa? Dimensi pertama itu berarti kematian pertama itu artinya kematian secara spiritual. Kematian kedua itu kematian secara naga. Jadi kalau misalnya orang yang tidak melalui kematian pertama langsung kematian kedua, biasanya dia harus apa istilahnya? Terakhir kembali atau bangkit kembali purgaratory atau istilahnya kenraka dulu, disucikan dulu seperti itu supaya bisa evolusi yang naik lagi supaya dia menjadi sempurna. Seperti itu. Jadi kita sudah melihat di teks sejadian dua ini sebetulnya adalah masa transisi dari paleolitik dan ke neolitik. Di peradaban bulan sabit subur tempat cerita ini dikisahkan kita menemukan ada budaya Natufia. Budaya Natufia ini juga transisi. Kemudian ada situs Gobertepe yang ada di Anatolia. Turki ya, Anatolia itu Turki. Situs ini menarik karena tidak ada tempat pemukiman di situ. Jadi tidak ada tempat tinggal orang. Dia hanya kuil. Makanya dianggap sebagai kuil. Dan baru berapa mil dari situ ada kota namanya Haran. Haran itu tempatnya Ibrahim ya. Pindah keluarga Ibrahim pindah ke situ dari Urk, di Irak. Itu baru berumur beberapa ribu tahun atau beberapa ratus tahun setelah di Gobertepe yang ada pemukiman. artinya apa? Artinya mereka itu salah. Kita itu dulu salah sejarah wan. Menganggap bahwa ada pertanian baru kita menciptakan agama. Enggak. Ternyata setelah manusia menemukan agama menemukan cara berhubungan dengan realitas untuk diyakini dan untuk menyintas itu kita baru bisa mengembangkan teknologi menemukan sains. Dan kita eksplorasi pengetahuan kita ke dalam sains itu untuk menyintas untuk mengembangkan peradaban kita manusia. Seorang antropolog bernama Margaret Mead itu mengatakan bahwa sebetulnya Margaret Mead ini seorang antropolog yang meniliki suku bangsa Samoa di Selandia Baru yang dia karena penemuan-penemuannya yang aneh-aneh di Samoa oh tersebut ini akhirnya mendorong revolusi seksual di Amerika. Jadi orang baru sadar oh ada tuh yang namanya transgender ada itu yang namanya homoseksual perempuan itu ternyata berburu juga misalnya seperti itu Margaret itu mengatakan begini peradaban manusia sesungguhnya dimulai ketika manusia saling menolong untuk menintas. Ini bisa kita lihat dengan jelas pada teks kejadian dua yang akan saya bahas pada kelas pada tanggal berapa nanti ya 6 Januari RJ Ternokdov itu ini saya akan bahas disini lebih lengkap ini teks kejadian dua jadi sangat menarik ini ya kemudian halaman 14 halaman 14 ya 14 ini bukan Mbak bukan 14 14 itu sebelumnya kejadian tiga jadi kita sudah lihat tadi ya historisisme mengenai evolusi kejiwaan seorang manusia dari satu sel Eukarya menjadi mikrokosmos bernama Homo sapien kita tahu kata Homo sapien ini artinya manusia bijaksana yang dilihat dari evolusi alam dan sekaligus proyeksi dirinya sendiri melihat ke dalam dirinya sendiri ini kejadian pertama kejadian kedua historisisme mengenai asal-muasal pandangan dunia kearifan sinai sebagai orang-orang yang berhijrah ke suatu tempat yang mereka sebut Taman Eden kita kan bilangnya oh iya ditempatkan Tuhan di Taman Eden sama aja kan kayak kita kalau ngomong oh iya saya ditakdirkan untuk pindah ke Jakarta orang kita juga ngomongnya seperti itu ya saya ditempatkan Tuhan dalam Eden gitu seperti itu ya kemudian kita menemukan bahwa historisisme dalam kejadian tiga adalah pergumulan para leluhur kita di ambang perubahan iklim antara mereka yang masih berbudaya semi-pareolitik dengan mereka yang telah berbudaya neolitik modern disimbolkan dengan pohon hadahat sebagai lambang kehidupan spiritual intertual tadi di tes sejajan dua ada cerita tiga jenis pohon pertama pohon yang boleh dimakan bebas kamu mau makan apa aja itu lambang kehidupan sekuler kehidupan mengutip berburu di hutan atau di alam pohon hayat disini tidak diciptakan begitu mendetail tetapi posisinya sama dengan pohon hadahat itu dua-dua tidak boleh dikonsumsi karena apa pohon hayat itu berhubungan dengan lambang spiritual religius berarti itu tidak boleh sembarangan kemudian pohon spiritual intelektual inilah yang akan menjadi asal cerita dalam latar belakang kejadian tiga next halaman 16 eh halaman 15 latar belakang kejadian tiga itu apa bagaimana kita sebagai manusia sepatutnya berperan dan berfungsi di alam semesta dalam berproduksi dan berkarya perlarangan mengkonsumsi buah hadahat atau buah kuldi adalah lambang perlarangan untuk mengeksploitas alam secara melampaui batak karena itu ada kalimat setelah mengkonsumsi buah tersebut manusia menjadi seperti Allah Allah kalau kamu konsumsi itu dia sudah konsumsi itu jadi seperti Allah kemudian intelektualitas atau pengetahuan mengenai baik dan jahat dapat bermanfaat bagi kemanusiaan dan alam tetapi dapat pula dieksploitasi untuk menghegemoni dan melakukan kejariman itu sendiri kalau orang sudah mengetahui diri itu sudah seperti Tuhan lihat saja sekarang orang sudah bisa oh kita kan bisa bunuh liutan yang penting kita happy-happy dia sudah tahu itu dia melakukan hegemoni dan melakukan kejariman karena dia sudah punya pengetahuan dengan pengetahuan dan sains mengenai pertanian peternakan dan sebagainya bagaikan pisau yang dapat berguna untuk kebaikan maupun dapat membunuh manusia sendiri karena keserakahan atau eksploitasinya adanya larangan mengkonsumsi buah daat maupun buah hayat itu ada pengalaman sebelumnya sebelum berhijrah ke Taman Eden tidak mungkin itu tidak ada pengalaman di dalam situ halaman berikutnya jadi kita bisa melihat dari tiga teks kejadian ini pertama kita melihat level historis evolusi kemanusiaan evolusi kemasyarakatan itu lapisan pertama lapisan kedua itu kita bisa melihat pembahasan ini dari segi spiritual religius tadi saya sudah bahas mengenai bagaimana para leluhur melihat evolusi kejiwaan kita evolusinya dari roh naf dan sebagainya itu spiritual religius dan kalau di dalam teks kejadian tiga bisa juga kita pahami mengenai adanya ritual formal syamanisme itu ada di dalam teks kejadian tiga jadi apa yang dipikirkan dan direnungkan oleh resi seluruh kita itu diterjemahkan ke dalam praktek ritual formal syamanisme seperti menari dalam lingkaran atau berzikir bersama seperti itu dan syamanisme ini praktek yang masih ada sampai sekarang yang bahkan masih dipraktekkan di haji haji itu adalah kelanjutnya dari praktek syamanisme itu menari berkeliling tawaf itu seperti itu kemudian ada level spiritual intellectual kita melihat di halaman sekurah apa itu tadi kita melihat bagaimana manusia itu mengatasi perubahan iklim bagaimana manusia itu berhijrah itu kita melihat aspek itu dan juga ada aspek kesusastraan halaman berikutnya aspek kesusastraan ini 17 oke di dalam aspek kesusastraan itu kita bisa menjadi secara semiotip semiotip itu ada ilmu mengenai tanda-tanda atau simbol-simbol pohon adaat itu di dalam teks sejadian di dalam Sumeria ada simbol yang sama me simbol me itu simbol buah peradaban itu bisa dibaca di video secara lebih lengkap yang katanya itu dicuri oleh Dewi Inana jakeknya Dewa Enki yang sebetulnya adalah simbol peradaban manusia hadaat ini sama jadi simbol ini lebih kurang berfungsi mirip kita lihat tadi teks kejadian dua memberkati ikan burung tapi tidak memberkati binatang merata tidak memberkati binatang ternak tidak memberkati binatang huas hanya memberkati binatang manusia simbol ini dimunculkan lagi di dalam teks kejadian tiga ular itu yang menggoda istilahnya kalau di teologi-teologi umum ular menggoda hawa padahal saya menjelaskan lebih lengkap itu ada silahkan dibaca di pdf saya mungkin bisa dipertanyakan di kelas nanti tanggal 6 kemudian hawa hawa itu simbol apa apakah hanya perempuan ternyata tidak di dalam teks ketiga ini kita makin jelas bahwa hawa itu bukan hanya seorang satu perempuan tapi simbol masyarakat simbol perempuan perempuan memimpin pada masa itu dan mengambil keputusan termasuk mengambil dua hadaan Adam apakah Adam mengambil simbol laki-laki oh tidak Adam itu adalah kemanusiaan kebumian di kejadian tiga itu ada bukan di kejadian tiga saya ada membahas mengenai Al-Quran di Al-Quran itu kan ada cerita Adam disipkan terus malaikat itu mengatakan manusia kan nanti akan berkual keutakan apa yang disipkan pada malaikat protes malaikat itu juga secara kesusahseraan saya tidak bilang secara teologi saya bilang secara kesusahseraan itu adalah simbol mengenai jiwa yang baik penyampai kebaikan hal-hal yang baik sedangkan iblis adalah simbol jiwa yang sombong angku kubris serakah makanya iblis tidak mau sujud kehadapan Adam tapi malaikat mau sujud kehadapan Adam itu saya jelas lebih lengkap di pdf saya juga dan teks Al-Quran mengenai penciptaan Adam yang diprotes oleh malaikat dan diprotes oleh iblis itu sebetulnya sudah ditemukan di dalam dua teks tadi enok dan yubelium yang dalamnya ada tentang kalender tadi yang selalu dimulai pada hari Rabu jadi kita melihat ini betul-betul satu kesatuan dan keberanitan yang tidak terpisah satu sama lain halaman terakhir 18 jadi sekarang kita sudah melihat bahwa historisisme di dalam perjadian lama perjadian baru dan Al-Quran itu semua adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang ruang dan sejarah dan gerak sejarah yang dialami yang dialami oleh kita dimulai dari revolusi pertanian jadi dimulai dari adanya kondisi-kondisi seperti perubahan iklim seperti adanya pergumulan apakah kita harus menggunakan teknologi dan sains apakah kita harus menggunakan pemahaman-pemahaman teologis yang keren-keren itu disembuhkan dalam pohon sayat tetapi ini tidak diceritakan di dalam perjadian dua dan tiga ini tidak diceritakan tapi lebih diceritakan justru secara antropologisnya revolusi pertanian itu Al-Quran menutupnya dengan historiografi mengenai revolusi merkantil itu yang masih kita alami sekarang bahkan ini sekarang sedang mencapai puncak dan mungkin mungkin akan berakhir saya tidak tahu kita tidak tahu minimal dinubuatkan tidak lama lagi ini adalah akhir zaman akan ada zaman mungkin bukan pertanyaan yang mereka akan tiris lagi mungkin ada masalah apalagi digital kehidupan digital jadi sebelum saya selesaikan ini tidak benar bahwa dalam kearifan sinar itu menolak teori evolusi minimal tidak tentang teori evolusi Darwin memang tidak membahas teori evolusi Darwin tapi melihat evolusi kemanusiaan evolusi kejiwaan dan benar-benar mereka itu melihat ke dalam ruang dan waktu dan gerak sejarah kemanusiaan tidak pernah lepas dari itu walaupun diekspresikan seperti tadi saya ditempatkan di taman Eden oleh Allah sama seperti ya takdir saya tinggal di Bandung sama seperti itu ketika kita bicara begitu juga para siluruh kita melihat ketuhanan ini sebagai satu monorialitas taubit jadi makanya ketika bahas menceritakan kepada anak keturunannya dia menyampaikan melihat seolah-olah Tuhan sedang bicara langsung kepada mereka dan memang pada dasarnya kalau saya pribadi mengatakan bahwa yang namanya wahyu ilahi itu kita sendiri tahu kita sendiri sebenarnya menerima wahyu ilahi itu seperti Mbak Wahyuni Mbak Wahyuni sudah namanya sendiri sudah Mbak Wahyuni langsung terima wahyu ilahi gitu kan itu seperti itu jadi orang menerima wahyu tidak harus menjadi Nabi tapi karena Allah sendiri kan bilang di dalam Al-Quran aku lebih dekat daripada Urat Nadimu berarti kalau Tuhan lebih dekat daripada Urat Nadimu berarti Tuhan bisa kapanpun memberikan wahyu tidak harus menjadi Mbak Wahyuni seperti itu misalnya mungkin itu dulu dari saya silakan kita muka diskusi ya baik menarik sekali terima kasih Mbak Yatri sekarang kita masuk ke sesi diskusi silakan teman-teman sekalian apabila ada yang ingin disampaikan pertanyaan atau pendapat mungkin kita silakan untuk menyampaikannya bisa di kolom chat atau bisa langsung boleh saya bertanya selamat malam Mbak Gayatri halo ini Mbak siapa ya Wahyuni ya Mbak Wahyuni biasanya kan gak pake video Mbak biasanya gak pake karena mau bicara oke saya mau tanya disitu disebut tadi di teks-teks itu disebut ada si Naisme ya tolong dijelaskan Mbak Gayatri apa itu si Naisme oke terima kasih si Naisme itu adalah istilah saya untuk menggantikan Abrahamic karena selama ini kata Abrahamic Abrahamic itu selalu menjadi suatu apa istilahnya ya perdebatan wah kita kan tidak tahu fit gitu kan tidak ini bukan jadi saya melihat titik temu dari kekrisenan Islam Yahudi Sabian Sabian itu agama mandian yang masih ada di banyak wilayah di Timur Tengah Bahai dan beberapa agama lokal di Timur Tengah ya yang mempercayai Isah Sinai Isah Tulsina ketika Nabi Musa dan Guani Israel menerima Wahyu Dekal itu jadi Sinai itu adalah rumpun agama-agama yang sama-sama memiliki dongeng cerita rakyat teks kearifan mengenai kisah Sinai itu Mbak oke berarti berarti rumpun agama itu punya pemahaman yang sama begitu ya Mbak Gayatri terhadap kisah bukan pemahaman tapi punya dongeng sama dasar view yang sama dari kisah Sinai itu Mbak kan kisah Sinai itu kan tidak boleh membunuh tidak boleh berzinang ya kayak gitu ya oke ya terima kasih ya ya terima kasih Mbak Wayuni jadi mungkin maksudnya Sinaiisme itu pandangan dunia yang dimiliki oleh agama-agama yang serumpun Abrahamic faith gitu ya dengan mempercayai kisah Sinai gitu ya Mbak yang terang dalam dekalog gitu ya ya ada beberapa agama Abrahamic faith seperti Yazidi apa ya saya lupa di Irak itu yang banyak menjadi korban dari ISIS itu tidak ada kisah Sinai jadi itu tidak bisa disebut Sinaiisme kalau misalnya mereka punya apa kearifan tentang kisah Sinai bisa kita anggap Sinaiisme oke oke baik selanjutnya silahkan teman-teman yang lain bila ada pertanyaan lain mungkin ada yang membingungkan atau apa mana ini ayo silahkan Agung gak ada cerita gak ada pertanyaan gak ada mbak lagi sakit abe mungkin ada pertanyaan abe biasanya nih pertanyaannya susah-susah nih halo abe enggak bukan hanya sih enggak apa apa aku bukan nanya bukan nanya cuma kita bahwa ini menarik kan yang histori 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 seografi kayaknya dia sinanya elek agak jelek terputus-putus itu merowali jauh banget dari kita ini kita masih menuju transisi era digital jadi transisi era digital ini masih terputus-putus tapi kalau sudah penuh kan tidak ada gitu lagi kan masa transisi ini iya kita era frekuensi yang lombang di masa terputus-putus jadi gimana atau di chat aja pertanyaannya ini pendekatannya menarik pendekatan yang menarik dan hal baru sebelumnya saya mengikuti di satu satu saya Mbak Jayatri itu memang pendekatan yang menurutku cukup komprehensif kompleks komprehensif dan hilang lagi mungkin Mbak Esmi bisa lawat chat karena suaranya terputus-putus ntar saya ketik dulu bisa lewat chat saja mungkin yang lain dulu mungkin saya boleh bertanya lagi Mbak Gayatri boleh boleh banget Mbak di teks bahan yang dikirimkan lewat email itu kan ada apa namanya yang Bekta Swali itu ya ada ada beberapa sampai tujuh nah ini dikaitkan dengan yang dijelaskan tadi apa ya kaitannya Mbak Gayatri oke tadi kita akan sudah membahas ada level historisnya ada evolusi kemanusiaan dan kemudian ada level spiritual religius jadi ada evolusi kejiwaan nah yang tidak saya bahas disitu tadi adalah kalau tadi ada tujuh hari penciptaan itu dilihat secara alam semesta yang luas dan kemudian alam semesta yang kecil yaitu manusia dalam Maka Betaswari sebetulnya ini bukan di dalam Maka Betaswari di dalam tradisi Betasi tradisi Betasi ini menerjemahkan dari Maka Betaswari bahwa di kemanusiaan itu ada tujuh makom manusia makom pertama itu makom untasib atau talib itu adalah makom orang-orang awam jadi kita melihat hari pertama itu kan roh itu masih berada dalam kegelapan dia belum berbentuk dan bumi masih sia-sia jadi anggaplah orang-orang awam itu masih seperti ini masih dalam kegelapan masih poik masih kosong makom kedua adalah makom mulit atau muhib ini makom orang-orang yang sudah memperoleh inisiasi kita bisa melihat dalam representasi bermulanya kesadaran tentang nafs murid ini kan sudah kenal dia mau mau belajar oh iya aku kan perlu belajar berarti kan dia sudah mengenal aku kalau kata Rene Dekat itu kan aku berpikir maka aku ada ini makom murid makom ketiga makom darwis itu hari ketiga tadi makom darwis itu dia sudah punya tekad khusus karena dia udah jadi gue gue udah tau siapa gue jadi gue sudah punya tekad untuk berkauh hidup gue itu harus seperti ini makom keempat tadi ingat ya tadi makom keempat hari keempat adalah dia sudah menerima hembusan atau tiupan roh dia sudah menyediakan dirinya sebagai pelita ilahi makanya makomnya para guru musyid ada makom kelima ada makom kalandar kalandar itu adalah orang yang sudah renunciasi hidup dari kehidupan sekuler dia sudah detachment dari kehidupan yang sekuler jadi dia sudah hidup yuhud asketik ini adalah tadi kita lihat di dalam itu ada makom jiwa-jiwa burung dan makhluk ikan-ikan jadi makom orang yang sudah moksha dan sudah mandiri makom ke enam namanya bahasa arabnya awin tapi saya terjemahkan situ rindu dia romantis makom orang yang sudah moksha dan mandiri makom manusia sempurna atau insan kamil atau buddha atau arahat atau kristus tadi kita lihat hari ke enam itu apa penciptaan manusia itulah manusia makom ketujuh makom kutuk yaitu manusia sempurna ini telah mengelengkupi segala sesuatu dan akhirnya ia berhenti dan wujud teraganya semata-mata dia sudah tidak ada urusan dengan wujud teraga lagi dia sudah ada di sidasilah sidasilah itu tempat yang sempurna surga Tuhan sudah berhenti berkejar ekspresinya seperti itu kalau di dalam akhuluan Allah berada di di singgah sana hari sabat tadi kita baru saja melalui hari sabat itu adalah representasi bahwa dari kesempurnaan semua itu sudah kita tinggal memancatkannya tinggal memanifestasikannya kita sudah tidak kemana malah itu adalah makom kutub makom manusia sempurna yang sudah bufet janta sudah sempurna seperti itu itu mbak mbak terima kasih mbak gayatri ya sama-sama ya terima kasih mbak wahyuni dengan pertanyaannya membuka pengetahuan baru sehingga mbak gayatri terpaksa menyampaikan pengetahuan-pengetahuan barunya tergali begitu ya mungkin sambil menunggu yang lain mbak saya boleh ikut ini ya ini saya menariknya melihat bahwa penafsiran ini mengingatkan saya pada lapisan-lapisan makna dari teks atau biasa disebutkan dengan makna batin makna lahir begitu ada tujuh makna gitu kan ada makna-makna spiritual religius spiritual sekuler itu apa ada kaitannya mbak ya ya sama seperti itu memang harus seperti itu dia bilang itu selalu memiliki sisi-sisi semua itu ada dia ada lapisan apa tadi kamu bilang batin yang batin kejiwaan ya kan kemudian roh naus kemudian dan juh itu kan batin kemudian nanti meninggi lagi yang lebih itu makom jiwa-jiwa tadi kan ada makom manusia yang ini-ini itu batin kemudian ada fisik jasad gas money kalau jasad itu kan bisa yang diri kita sendiri maupun secara fenomena kita di kemanusiaan kita ini kita lihat di seluruh alam ini manusiaan kita seperti apa oh dulu dari paleolitik ke neolitik ya kan dari neolitik itu ke zaman logam kemudian ke zaman merangkir seperti sekarang itu jasad jadi selalu ada lapisan-lapisan itu juga tadi saya jelaskan tadi kan misalnya jadi yang tiga jadi yang tiga itu kan tadi kan kisah mengenai apa akhirnya hawa memetik buah kuldi kemudian mengkonsumsi adam diem aja adam gak gak protes dia terima aja yang dikutik oleh hawa walaupun Tuhan sudah merang tapi hawa mendengar dari ular juga dia jadi gao oh iya bener kata ular ini gitu kan itu bisa dipahami sejarah berbagai level kalau misalnya level teologi itu sudah umum kita sudah biasa dengar oh itu kan kisah tentang dosa asal misalnya tapi yang saya ingin bahas di sini justru hal yang antropologis aja sifatnya yang level antropologi mengenai pergumulan kemanusiaan yang ingin dibahas dalam akitab adalah pergumulan mengkonsumsi sains dan pengetahuan dan teknologi kemudian kalau diterjemahkan lagi ke dalam bentuk ritual formal ada itu ritual yang namanya syamanisme nari-nari itu tidak boleh dulu orang tidak boleh pakai karena mereka sudah tahu yang namanya buah-buah tertentu misalnya buah misalnya jamur jamur gembira tidak boleh dipakai sembarangan sehingga mereka memutuskan tidak boleh tetapi di dalam konteks itu karena apa mereka mengetahui efek dari menggunakan psikoderik itu misalnya jamur ayah wasta buah-buahan tertentu atau minum anggul punya kesadaran baru kesadaran baru itu kan berarti keluar dari zona nyaman begitu juga ketika mengambil yang namanya buah pengetahuan itu kan kita sekarang kan jadi tidak tidak lagi seperti dulu kita makan itu tidak bisa sembarangan kita makan harus dimasak berarti kan pakai teknologi kita hidupnya sudah penuh dengan penyamanan tidak bisa kita sekarang itu tinggal di hutan begitu aja langsung makan buah-buahan itu kita perlu evolusi itu lagi tidak bisa kita sudah terlalu jauh evolusinya dari yang natural itu itu ada efek dari tadi kita makan buah hadaat itu nenek-nenek-nenek kita memilih buah hadaat itu itu seperti itu saya ya baik silahkan yang lain lagi teman-teman Bepasmi maaf error jaringan katanya mungkin bisa lewat chat ya Bepasmi ya kalau tidak bisa langsung lewat audionya bisa lewat chat selamat malam Pak Dhaidri selamat malam siapa itu Dhaidri Pak halo mas selamat malam teman-teman semuanya senang dengar suara Pak Dhaidri dan lain-lainnya oke ini ada satu anjing anjing iya mau sedikit nanya mbak oke tadi kita kan tentang moksa juga ada moksa apakah ada buahnya dengan ajaran Jawa Dipa Jawa Dipa itu sebelum kejauhan sebelum Jawa Buddha jadi sebelum Jawa tadi kan ada istilahnya maningkis atau kalau di Jawa Dipa itu ya moksa tadi apakah ada hubungannya dengan Jawa Dipa yang kedua apakah Sinaisme itu ada hubungannya terlalu dikoreksi kalau salah Sinaisme itu ada korelasinya dengan acara Kabbalah itu terima kasih mas saya tidak begitu mengerti apakah moksa ini ada hubungannya dengan Jawa Dipa tapi kalau itu hubungannya dengan ada yang sejauh tentu saja ada karena ini kan makom kalandar makom kalandar itu digambarkan sebagaimana jiwa-jiwa burung dan ikan-ikan di air sudah sudah tidak punya seperti kalau ikan itu kan tidak tidak hidup di bumi kan dia hidupnya di air oke kalau burung hidupnya tidak banyak di udara tidak begitu banyak di bumi itu makanya menjadi simbol diberkati simbol tadi kan di seks kejadian itu kejadian dua burung-burung dan ikan-ikan itu diberkati tapi kok animalia seperti binatang buas binatang ternak binatang mata itu malah tidak diberkati Tuhan hanya bilang itu baik tapi tidak diberkati tapi yang diberkati adalah jiwa animalia manusia kenapa? karena itu tadi simbol yang sudah tidak begitu tidak attach kepada kebumian air air kan itu bisa juga mencucikan di kelas pertama mas Andri tidak datang kemarin air itu simbol mencucikan karena dia sudah bisa mencucikan orang lain kemudian udara karena dia sudah bisa memberikan harum yang berbeda itu awal kemarin kita membahas udara kemudian udara api air kemudian tanah tapi saya tidak begitu paham kalau jawa jipa yang sebelum oke kalau sejarah-sejarah saya bisa memahami bahwa di dalam sebelum adilan kejauhan jadi kejauhan itu kan sebetulnya gabungan antara buddhisme dengan siwarisme secara historis seperti itu pada zaman Mada Pahit sebelum zaman Mada Pahit itu sangat samar-samar mas banyak ahli sejarah masih samar-samar seperti apa sih agama lokalnya orang Jawa sejauh-jauh yang bisa didapatkan adalah agama-agama seperti di saya lupa namanya Kalingga sebelum Kalingga kemudian itu yang di Sunda itu kapitan kapitan itu kapitan ayat itu tapi seperti apa bentuk posisnya itu tidak belum bisa belum bisa didetailkan gitu kan kalau secara sejarawan tapi kalau kita kan disini gak membahas masa metafisik ya kalau masa metafisik kan itu orang bisa KM-nya macam-macam menurut aliran dia begini dia begini beda-beda bisa beda tapi itu saya mencoba membahas secara sejarah jadi yang namanya kejauhan itu gabungan dari buddhisme dengan siwaisme yang buddhisme dan siwaisme itu sendiri sudah ada pengaruh dari lokal tadi yang sebelum tadi yang saya bilang belum jelas tapi kemudian datang Islam orang-orang Islam orang-orang ini kejauhan ini tertarik pada agama Islam kalau saya melihatnya ini proses natural tidak ada orang diislamkan itu sama seperti gini wah itu tetangga kita asik ya cara beragamanya aku pengen dia ikut seperti kamu karena sudah mulai banyak pendatang-pendatang lain kan di Jawa itu mereka kemudian terjadilah orang memeluk Islam mungkin juga orang-orang ini punya sumber dana jadi mereka membangun tempat-tempat yang indah bikin kerajaan kalau sudah bikin kerajaan kan kata-kata seperti demak oh oke saya ikut agamanya situ sama seperti orang kalau misalnya sekarang itu budaya pop semua orang ikut pop Korea semua orang ikut Korea kalau ada orang enggak saya tetap setia dengan India seperti itu juga di dalam kehidupan agama pada masa lalu itu yang saya pahami ya mas kalau misalnya itu tapi kalau Moksa itu pada desa saya sama cuma expressing aja yang beda sedih kedua apa pertanyaannya mas lupa saya itu apa dengan Kabbalah oh ya Kabbalah itu adalah gnostiknya Yahudi kalau di Yahudi itu ada Kabbalah di Islam itu ada Sufi di kekristianan ada gnostik Kristen itu aja mas jadi itu masih semua satu dalam Cinaisme cuma mereka Kabbalah Sufi gnostik Kristen itu atau spiritual katolik ya kan rahib-rahib itu itu melihat Cinaisme yang secara spiritual bisnisism gitu mas siap makanya terima kasih mas terima kasih mas Andrian ini tadi Asmi sudah chat kolom chatting saya bacakan ya ya ini penekatan yang menarik akhirnya menjadikan seseorang bisa mendapatkan relevansi dan releabilitas dari kitab-kitab suci penekatan ini bisa mengajak manusia lebih memahami kearifan bukan sekedar konsepsi atau teori melainkan bagaimana mewujud terus dia bilang saya gak ngerti mau nanya apa lebih kenyimak dan belajar penekatan macam ini yang lagi dibutuhkan era ini katanya gitu mbak oh oke thank you Abe sukses tinggal menjadi petani dan kopi itu kan juga dibawa dari Afrika kemudian menjadi produk yang sangat mendunia saat ini oke ada lagi waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya lagi mbak mungkin sebagai penutup saya ingin bertanya mbak kalau untuk pendekatan penafsiran teks seperti ini yang mbak sampaikan hari ini itu apakah merupakan khas bektasi atau ada juga dari kekristenan atau yang lain menggunakan metodologi pendekatan yang sama gitu mbak oke kalau dari segi kristianan ini sudah sangat berkembang pesat penafsiran dari macam-macam ya kan kalau dari segi bektasi tidak tidak ini bukan bektasi yang umum tempat-tempat lain tidak begitu ada karena bisa dikatakan yang masih benar-benar membahas satu persatu mengenai Taurat Jabod dan Injil itu masih Daudi aja tahu saya kalau di tarikh aktivitasi yang lain tetap ada mengenai pembahasan Taurat Jabod dan Injil tetapi lebih kepada sisi spiritual lebih sisi religius dan kearifan-kearifan dari Imam Ja'far yang sudah dibukukan dalam Ja'far Kitab Ja'far Kitab Buruknya mereka masing-masing Kitab Buruknya Jaudiah inilah yang kemudian disalahkan secara antropologis karena Pak Thomas alat terbelakangnya kan antropolog ya kan tuh kemudian saya membacanya itu juga karena saya alat terbelakang sejarah jadi saya paham oh maksudnya seperti ini di samping itu juga gini kadang Pak Thomas itu sendiri gak ngerti dia itu kok saya nulis seperti itu ya gini maksudnya gini jadi ada kalanya kita harus saya gak tahu teman-teman bicara atau enggak bagi saya ini bukan hasil langsung apa karena sudah belajar enggak juga bisa disebut sebagai wahyu lah katakannya dalam tanda kutip saya takut dianggap penodaan agama ini tapi memang jadi Pak Bapak menulis seperti ini misalnya kan kadang saya nanya sama beliau oh iya saya menulis itu saya sendiri juga gak tahu kenapa saya bisa menulis seperti itu berarti kan itu sesuatu yang dia gak sadar tapi bagus soalnya saya kaget menemuin itu kok sesuai dengan sejarah yang saya pelajari gitu kan jadi bagi saya itu wahyu wahyu agama wahyuni lah gitu kan mbak wahyuni gitu kan mbak wahyuni gitu kan gitu jadi saya harus kadang-kadang mencari pemahaman itu dari pelajar lagi karena itu dia kata-kata yang dia sendiri gak inget memang dua setengah juta kata mana mungkin orang Ava sendiri kata-katanya gitu kan dua setengah juta kata yang bersyair dan berima gitu jadi buruk yang ada di ini cuma tidak ada udia karena dia disarakan secara antropologi secara historisisme secara historisisme yang penting itu pembahasan kita kali ini adalah pembahasan mengenai historisisme karena akan datang itu mengenai mitologi ya gak cukup ya sudah jam setengah sepuluh sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kita akan kembali tanggal 6 Januari karena saya ada adik saya menikah minggu depan jadi gak bisa gak bisa ikut saya mohon maaf jadi diundur terus teman-teman bisa bergabung ikut acara kita tanggal 5 Januari yang ada acara seni dan sasa untuk perdamaian itu kita mau mengusahakan satu mainan untuk satu anak korban bencana terus teman-teman yang ada di sini silahkan ikut kelasnya Pak Thomas kalau yang sudah ikut kelas nafsiologi ada di sekolah 50% kelas Pak Thomas itu tanggal 14 Februari sore hari minggu karena biar pas dengan jam yang berjauh oke 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 gitu aja oke semuanya untuk formalnya saya cukupkan demikian mungkin setelah ini kalau ada yang masih ingin tinggal di sini di zoom bisa santai acara santai ramah-ramah begitu ya saya tutup dengan alhamdulillah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam